Karena nanti hubungannya adalah ke kognitif, pada dasarnya semua stimulasi nanti tujuannya juga ke kognitif. Bagaimana anak kok muda, kok sulit konsentrasi, bagaimana dia kok enggak betah untuk nulis. Nanti rangkaiannya ke sana, panjang, kalau kita mau berbicara tentang stimulasi ini. Kemudian ada indra pembau yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi menurut Montessori, pendidikan itu harus kita kenalkan pada lima ini, kepada lima panca indra ini. Yang harus sering kita sentuh, kita kenalkan dengan yang ada di sekitar. Lantas yang kita bahas selanjutnya adalah prinsip pemberian stimulasi. Prinsip pemberian stimulasi ada dua, yang pertama yaitu dari konkret ke abstrak. Anak-anak usia dua tahun, mungkin seperti itu. Kita kenalkan misalkan yang namanya kucing. Kita lihat bendanya dulu, itu kucing ada ekornya. Bahkan kalau misalkan diperkenalkan memegang, dia tahu bulunya begitu. Kalau kucing ada di mana-mana muda gitu ya, ya bunda ya. Nah, baru nanti ke tingkat yang abstrak, apa, gambar. Bukan gambar dulu baru, apa namanya, ditemukan bendanya yang besar. Tetapi, kalau bisa harus kita upayakan dulu dari bentuk yang konkret, yang memang nyata, ada. Baru kepada yang abstrak. Selanjutnya adalah konsep prinsip pemberian yang kedua adalah, Dari yang sederhana menuju kompleks. Sederhana contohnya adalah, Kepada anak-anak kita mengenalkan namanya, Ini piring. Ini piring kaca, ini piring plastik. Tentunya mereka indra perabanya akan mengenal. Dia pun juga akan mengetahui bagaimana memegang piring kaca dan piring plastik berbeda. Akan ada unsur lebih hati-hati, karena di situ juga ada buah. Nah, kemudian menuju ke tingkat kompleks. Kompleks apa? Kompleksnya yaitu, dengan tadi piring, kompleksnya adalah, Anak-anak diizinkan untuk latihan mencuci piring. Nah, ini prinsip pemberian stimulasi. Tentunya semua harus ada komunikasi dengan orang tua. Harus ada juga, apa namanya, Membangkitkan rasa percaya diri kepada anak. Kamu bisa mencuci piring. Yuk latihan yuk. Nah, seperti itu. Jangan-jangan orang tuanya rasa apa itu namanya ya. Aduh, jangan nyuci piring, nanti enggak bersih. Aduh, jangan nanti takut kecah dan sebagainya. Nah, kita latih anak-anak kita. Begitu juga kita latih mental kita ya. Artinya, untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Untuk memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Yang terakhir adalah manfaat stimulasi. Nah, banyak loh ayah bunda ternyata manfaat stimulasi ini yang harus kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah tulang, otot, dan syaraf ini dilatih untuk mampu berkoordinasi untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Makanya jenis simulasinya berdasarkan usia banyak ya. Nanti di kesempatan video-video selanjutnya mungkin akan kita bahas kegiatan apa sih sensor motorik untuk anak 3-4 tahun, apa yang kita berikan. Nah, ini manfaatnya. Tulang, otot, dan syaraf akan mampu berkoordinasi untuk melakukan keseimbangan. Yang kedua adalah melatih fokus anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa bertahan lama dalam melakukan satu kegiatan. Karena nanti juga kalau nanti bunda tahu begitu ya, durasi belajar anak-anak di tingkat SD ataupun SMP, nah itu membutuhkan titik fokus. Nah, latihannya sudah sejak sekarang. Bukan SMP baru nanti dilatihkan, bukan. Tapi sudah kita latih sekarang. Yang ketiga adalah memperpanjang rentang konsentrasi. Banyak kita temui anak-anak dengan usia-usia sekolah yang kalau sudah diajak belajar 5-5 ini sudah capek, sudah jenuh seperti itu. Nah, ternyata tahap-tahap atau masa-masa pemberian stimulasi tidak diberikan atau tidak dinikmati oleh anak-anak. Sehingga ketika di usia-usia yang dia sudah harusnya mampu berkonsentrasi dengan tingkat konsentrasi seusianya, mereka belum mampu melakukannya. Yang keempat adalah melatih rasa percaya diri anak-anak, nah itu tadi seperti yang saya sampaikan, ketika anak-anak tahu kebiasaan kita cuci piring, dia bilang, bunda aku mau cuci piring, ayo sini sayang, kita berikan kesempatan itu kepada anak kita. Yang kelima adalah anak belajar untuk mengenal lingkungannya, dia akan belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang keenam adalah dengan stimulasi yang kita berikan, anak akan mampu membedakan dan mengelompokkan. Itu penting ya, ayo bunda, nanti ketika anak-anak usia sekolah memilih teman, bergaul dengan siapa, itu ternyata ada stimulasinya sejak saat ini. Ya, itulah sih manfaat stimulasi, ayo bunda, yang apabila sudah kita rangsang mulai sekarang, kita akan merasakan manfaat-manfaatnya, dan tidak langsung ya ya bunda ya, kita berikan stimulasinya langsung muncul sekarang. Tetapi, akan ada tahapan waktu yang nanti kita akan tahu, wow anakku kok ternyata bisa seperti ini, padahal aku tidak pernah melatihnya, mungkin seperti itu. Satu yang menjadi titik tekan atau garis bawah kita yaitu, bersemangatlah untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak, dan yakinlah itu memberikan manfaat. Ambil peran itu kita sebagai orang tuanya, bukan kepada orang lain, tempat penelitian atau yang lainnya. Semangat ayo bunda untuk tetap membersamai anak-anak, mempersiapkan generasi set akal, set mental bersama pelon sebab. Bye!